Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik, ya sikap saya enggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden Tiga Periode. Jadi konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Inginan masyarakat yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Rocky Gerung menyebut Andri Rosyadi dungu. Ia menilai pengetahuan Andri Rosyadi tentang demokrasi sangat kurang. Anggota DPR RI Andri Rosyadi dikatai dungu oleh Rocky Gerung di acara talk show Indonesia Lears Club. Hal itu terjadi saat momen Rocky Gerung memberikan kuliah kepada Andri Rosyadi tentang demokrasi. Hitler menyembunyikan kepengisahnya sebelum menjadi pemimpin. Ia dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah saudara Andri. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut Andri Rosyadi dungu. Jadi hentikan segala macam cawi-cawimu itu akan kelihatan Anda dungu. Tapi kalau saya ceritakan sesuatu yang tidak kamu alami, kamu hanya bisa bayangkan. Saya di LBH dulu, penasehat politik Uyung Nasution. Kalau sekarang rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang, Jokowi merawat demokrasi. Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis, saudara Andri. Jokowi tidak ada di mana-mana ketika Anda di uber-uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi. Dia memberantakan demokrasi, itu intinya. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu oleh Gibran. Yang nama depannya Khalil. Peri yang pernah dituduh menghina Jokowi ini mengancam hendak mengajak orang-orang untuk tidak memilih Andri Rosyadi. Kalau Anda begini terus, saya akan kampanye di wilayah Anda di Padang. Jangan pilih Andri. Bagi Roki, Andri Rosyadi Dungu pikirannya tidak setajam Buya Hamka dan tokoh penting lainnya. Karena ia tidak setajam pikiran Sultan Syahrid, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Jadi bagi Khalil Gibran, pikiran itu sudah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya, sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan, itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan, itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden, itu adalah authoritarian personality. Dia sudah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat authoritarianisme, saudara Andri. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa, ya ini Jokowi ya demokratis. Loh otaknya itu dari awal authoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebenisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, saudara Andri. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi. Ya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus, saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu. Jangan pilih Andri. Karena dia tidak setajam pikiran Sultan Cahrir. Tidak setajam pikiran Natsir. Tidak setajam pikiran Buya Ahamka. Itu masalahnya. Sebagai informasi, dalam video terbaru yang ditayangkan di Youtube Indonesia Layers Club. Membahas soal rezim Jokowi yang dinilai mirip Orde Baru. Dalam acara yang dipandu Karne Ilyas. Hadir sebagai pembicara tamu adalah politisi senior PDIP Pandana Babat, Andri Rosyade. Dan juga banyak lainnya. Di sebuah sesi, Rogi Krung menjelaskan panjang lebar soal Jokowi yang ia anggap sedang menjalankan otoritarianisme. Hal itu ia sampaikan menjawab pendapat Andri yang mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang demokratis. Kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Ia memberantakan demokrasi itu intinya. Ada yang bilang begini, kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu diucapkan oleh Khalil Gibran. Pikiran itu sudah memilih lebih jauh sebelum ia mengalaminya. Jokowi dipikirannya sudah memilih jadi otoriter. Sebelum ia menjalankannya, itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah autoritarian personality ide untuk menambah masa jabatan. Untuk diketahui, isu keretakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Mikawati soal minta jabatan 3 periode terjawab sudah. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Christianto, membenarkan. Adanya permintaan penambahan masa jabatan Jokowi menjadi Presiden 3 periode. Hasto mengatakan, mulanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorongnya adanya penambahan masa jabatan Presiden itu. Ia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapatkan informasi jika ada permintaan jabatan Presiden 3 periode. Menteri tersebut menyatakan bahwa sikap-sikap Ketua Umum Paktai yang mendorong Presiden 3 periode atas permintaan Pak Lura. Hanya saja, Hasto mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud. Bahkan, ia menegaskan dirinya siap bertanggung jawab atas kabar permintaan jabatan Presiden 3 periode itu. Bisa dikrosjek dan bisa dipertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga dihadapan Tuhan, dihadapan semua rakyat Indonesia. Bahwa memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP. Jadi, saya sendiri mengalami itu. Jadi, ketika saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian, karena PDI Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih agak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDI Perjuangan. Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross-check, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang menguasai di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Dia melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Namun Hasto menuturkan, PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih agak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP. Ada pun kabar permintaan jabatan Presiden 3BD ini sebelumnya diungkap oleh politikus PDIP Adian Abitupulu. Menurut Adian, PDIP menolak permintaan Jokowi untuk menambah jabatannya menjadi Presiden 3BD. Ia menduga penolakan tersebut menjadi perseturuan PDIP dengan Jokowi.